Halo, perkenalkan saya Melani Zalzabila, 4401418096, pendidikan biologi rombol tiga akan mensimulasikan praktikum genetika BAP di hibrid. Apa itu persilangan di hibrid? Persilangan di hibrid melibatkan dua sifat berbeda dan juga melibatkan dua pasang gen berbeda. Pada saat pembentukan gamet, setiap pasang gen akan memisah, selanjutnya gen atau alel yang memisah akan mengelompok dengan alel yang lain secara bebas. Oleh Mendel, hal ini disebut sebagai prinsip pengelompokan secara bebas atau independent assortment. Pada praktikum ini memiliki tiga tujuan, yang pertama yaitu menunjukkan adanya prinsip berpasangan secara bebas, Yang kedua, membuktikan perbandingan fenotip F2, 9 banding 3, banding 3, banding 1. Yang terakhir, yaitu dapat menggunakan uji C-square dalam analisis genetika Mendel. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil 4 macam warna kertas yang masing-masing berjumlah 48 buah. Saya menggunakan warna merah, hijau, kuning, dan biru. Selanjutnya adalah menentukan simbol gen dan sifat yang diwakili oleh setiap warna kancing. Saya menggunakan simbol A besar mewakili sifat merah, simbol A kecil mewakili sifat kuning, simbol B besar mewakili sifat besar, dan simbol B kecil mewakili sifat kecil. Langkah selanjutnya adalah memisahkan tiap warna menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian menjadi gamet jantan, dan satu bagian menjadi gamet betina. Langkah selanjutnya adalah mengancingkan atau menangkupkan dua kertas menjadi satu dengan kombinasi warna yang berbeda-beda sesuai macam gamet yang dihasilkan. Maka akan terbentuk gamet seperti ini, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Langkah selanjutnya adalah menempatkan gamet jantan dan gamet betina dalam kantong yang berbeda. Kemudian, ambil satu persatu tangkupan kancing dari setiap kantong. Dilihat hasilnya. Dan dicatat pada tabel pengamatan di hibrid, sampai gamet-gamet yang ada dalam kantong kedua ini habis. Berikut akan dijelaskan hasil dari praktikum persilangan di hibrid. Berikut merupakan tabel pengamatan simulasi persilangan di hibrid. Dari kombinasi warna kertas, dihasilkan sembilan genotip dan fenotip sebagai berikut. Berikut merupakan datanya dapat dicermati. Selanjutnya, yaitu tabel penghitungan fenotip. Dari data setelah percobaan, didapatkan empat fenotip, yaitu merah besar, merah kecil, kuning besar, dan kuning kecil. Dihasilkan frekuensi sebagai berikut. Dan frekuensi harapan sebagai berikut, dapat diperhatikan sehingga dihasilkan jumlah hitung X kuadrat, yaitu 1,47. Selanjutnya, Db sama dengan n-1, di mana n adalah jumlah dari fenotip, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. X kuadrat tabel sama dengan 7,82. X kuadrat hitung dihasilkan 1,47. HO diterima. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara praktikum dengan teori. H1, yaitu ada perbedaan. Syarat HO diterima apabila X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel. Dari data percobaan dihasilkan bahwa X kuadrat hitung sebesar 1,47, lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, yaitu 7,82. Sehingga HO dapat diterima. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara praktikum dengan teori. Maka percobaan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Mendel 2. Kesimpulan yang didapatkan adalah yang pertama, pada persilangan dihibrida, alal-alal yang memisah akan mengelompok secara bebas. Prinsip berkelompok secara bebas terbukti dengan dilakukan pengambilan 4 macam kertas yang masing-masing memiliki sifat tertentu. Yang kedua, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil perbandingan yang mendekati dengan hasil persilangan hybrid atau Mendel 2. Yang ketiga, yaitu berdasarkan hasil uji C square yang dilakukan, membuktikan bahwa H0 diterima yang mana menandakan bahwa tidak ada perbedaan hasil praktikum dengan hukum Mendel. Sekian simulasi genetika babi hibrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!